Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Singkat kata Kita Mendengar menyaksikan Banyak sekali orang-orang Yang ahli ya dalam Dunia supranaturan Meramalkan bahwa Pada tahun 2023 Akan terjadi semacam huruf hara Atau sesuatu yang buruk terjadi Di bangsa kita ini Bahkan ada yang meramal Bahwa negara kita itu hanya Memiliki Presiden itu Sampai batas 7 presiden saja Yang selanjutnya gak tahu Itu akan ada apa Ya berbagai macam Ramalan-ramalan ini Yang Mengerikan ini Moga tidak akan terjadi Dan saya kira para supranaturan berkata Seperti itu Atau meramalkan Seperti itu Bila kita sikapis secara positif Itu Bisa jadi Mengandung Tazgirah ya Peringatan bagi kita Untuk kita Waspada Untuk kita Hati-hati Untuk kita Jangan sembrono lah Sebagai Sebagai Bagian Orang yang beragama Sebagai bagian Daripada Rakyat Ya NKR ini Supaya Tidak terjadi Dan tidak menjadi korban Apa yang diamalkan Para Ahli Peramal dan Sebenarnya Dalam hal ini Saya pribadi itu Berbeda dengan mereka Bahwa Tahun 2023 Ini menurut pendapat saya Justru Hukum alam ini Akan Menentukan Menunjukkan ya Sikap Suatu golongan Mana yang hak Mana yang batil Mana yang Selama ini Menudusta Dan mana Yang selama ini Mempertahankan Kejujuran Yang Benar Yang Salah Akan Dibongkar oleh Sunnatullah Hukum alam Jadi Tahun 2023 Nanti Akan Ada Semacam Kegaduhan Tapi Bukanlah Kegaduhan Yang akan Menimbulkan Kacau balonya Bangsa kita Tetapi Akan ada Terbongkarnya Mereka-mereka Yang selama ini Suka Memanfaatkan Situasi Ya Umat Atau Rakyat Untuk Kepentingan-kepentingan Nafsu Ya Yang Buruk Ya Untuk Nafsu Ambisi Untuk Nafsu Yang Kepentingan Kolongan Atau Pribadinya Saja Kebusukan Mereka Kemunafikan Mereka Yang selama ini Kita Nafsu Seolah-olah Itu bagus Dari permukaannya Akan terbongkar Itu semuanya Akan terbongkar Semuanya Pada tahun 2023 Nanti Sehingga Masyarakat Akan Dengan jelas Mengetahui Bahwa Oh Selama ini Yang baik itu Sesungguhnya Siapa Golongan mana Yang buruk itu Siapa Golongan mana Yang Kerjanya Cuman Fitnah Menyepar Hoak Ya Dan Menipu Umat Dan rakyat Ini Golongan mana Nanti akan Jelas Di satu Sisi Insyaallah Ini Orang Yang selama ini Banyak dihujat Di fitnah Bahkan Diserang Dengan Sikap Yang Sangat Barbar Tidak Sopan Dituduh Macem-macem Itu PKI Jajah Palsu Dituduh Tidak Sah Menyagi Persiden Itu Bapak Jokowi Pada akhir Masa jabatan Insyaallah Beliau akan Mendapatkan Sesuatu Yang Baik Yang Mengharumkan Malah Ya Yang Wanginya Akan Semerbak Kemana-mana Ya Dan Insyaallah Beliau akan Mendapatkan Akhir yang Baik Khusus Khotimah Dan Atas Jasa Kerja Bapak Presiden Ini Akan Dikenang Sepanjang Masa Nah Dari sini Juga Ini Saya Ingin Memberikan Gelar Ya Pada Beliau itu Sebagai Bapak Bineka Tunggal Ika Ini Luar biasa Kalau Bapak Kalau ada Yang lebih Daripada Hebat Bapak Pembangunan Itu kan Bapak Ordebaru Ya Bapak Jogowi Selayanya itu Mendapatkan Gelar yang Tinggi ya Dari Bangsa kita Bapak Bineka Tunggal Ika Bapak Pemersatu Bapak Bapak yang Penuh Kasih sayang Terhadap Rakyatnya Yang Anti Intoleransi Yang Cinta Dan Bapak Ulama Ya Meskipun Dianggap Bapak Jogowi Itu Oleh Mereka Mereka Sebagai Orang Yang Anti Islam Krimidas Ulama Sebagainya Yang Saya Kira Itu kan Hanya Semacam Apa Namanya Senjata Senjata Mereka Untuk Menjatuhkan Bapak Jogowi Yang Notabene Kalau Bapak Jogowi Jatuh Ya Otomatis Bangsa Kita Jatuh Marwah Dan Martabat Demikian Ya Jadi Mari Kita Doakan Saja Mudah Mudahan Untuk Tahun 2023 Ini Mereka Mereka Yang Selama Ini Memanfaatkan Umat Dan Rakyat Demi Kepentingan Kepentingan Nafsu Sesaat Demi Untuk Memenuhi Keserakaan Keserakaan Golongan Tertentu Akan Terbongkar Semuanya Dan Mereka Mereka Akan Tamat Kiamat Akan Ambruk Mereka Itu Sehingga Dijauhi Oleh Masyarakat Dan Umat Insyaallah Mereka Akan Memandang Dengan Suka Pekerjaan Atau Karya Atau Dilaku Atau Jasa Yang Sudah Ditanam Dilakukan Oleh Bapak Bimbing Kita Bapak Presiden Jokowi Demikian Apa yang Saya Sampaikan Mudah Mudah Saja Yang Terpenting Ini Kita Tetap Jaga Persatuan Kesatuan Kita Jaga Kedamaian Dan Kita Jaga NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh